Pemerintah Provinsi Papua telah memperlakukan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 4 untuk tiga daerah, yakni Kota Jayapura, Kebupaten Merauke, dan Kebupaten Mimika. Di ketiga daerah tersebut, sejak 3 Agustus, mulai menerapkan pembatasan sosial untuk akses keluar masuk di bandara, sementara untuk pelabuhan ditutup total. Hal itu seperti dijelaskan Ketua Harian Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Papua, Willem Ermanderi. Di Jayapura, pada 4 Agustus, diberlakukan seiring meningkatnya jumlah kasus terkonfirmasi kasus positif COVID-19 hingga 400 kasus per hari. Sehingga untuk perjalanan melalui transportasi udara dibatasi hanya untuk kegiatan darurat, keamanan, logistik, kegiatan menjelang pon ke-20, dan perjalanan dinas. Wilayah perbatasan dengan Papua Nugini pun ditutup total, hingga pemperlakuan PPKM selesai. Sementara untuk akses masyarakat dan perekonomian di ketiga daerah itu, dapat dilakukan mulai pukul 6 hingga 20 waktu Indonesia Timur. Semua berlaku selama 28 hari, terhitung sejak 3 sampai 30 Agustus. Menyusul diterbitkannya Surat Edaran Gubernur Papua No. 440-8936, Garing Set, tentang PPKM COVID-19. Dari Surat Edaran ini sendiri, maka kita lebih fokus untuk bagaimana mempercepat vaksinasi. Sehingga khususnya untuk di daerah-daerah yang 4 kluster poni. Selain menerapkan PPKM level 4 di ketiga daerah tersebut, Papua juga menetapkan PPKM level 3 di 9 kabupaten dan PPKM level 2 di 17 kabupaten. Berdasarkan data Satgas COVID-19 Papua hingga 2 Agustus, kasus terkonfirmasi positif COVID-19 mencapai 36.198 dengan 28.121 pasien sembuh, 7.167 pasien dirawat, dan 910 orang meninggal dunia. Dari Jayapura, Papua, Laksama Hendra, Kantor Berita Antara, mewartakan. Terima kasih.